Hai Assalamualaikum Halo teman-teman jumpa lagi ya semoga kalian masih tetap sehat dan semangat dan karena kemarin Bang M sempat mengulas beberapa perbedaan dua perangkat audio yaitu speaker aktif biasa untuk kebutuhan suara musik dan speaker aktif untuk kebutuhan suara film Nah untuk itu update info kali ini Bang M mau berbagi pengetahuan seputar pengertian tentang sebuah perangkat audio sistem yaitu home theater yuk simak Mari kita gali apa-apa ini apakah dirumah anda sudah menggunakan speaker sistem home theater jika sudah apakah anda semua sudah mengetahui pengertian tentang home theater tersebut beserta kegunaan sistem audio home theater tersebut nah saya akan menjelaskan beberapa info tentang home theater mulai dari pengertian kegunaan fungsi dan banyak lagi karena saya lihat banyak sekali orang salah mengertikan fungsi home theater ini home theater dibuat sebagai salah satu sistem audio yang dilengkapi fitur audio five in one channel seven in one channel and nine in one channel biasa begitu sih dan biasa tertulis di mode pengaturan itu dia ada mode 5.1 CH biasanya begitu nah perangkat ini dilengkapi dengan banyak jumlah speaker home theater standar biasanya memiliki empat speaker audio R dan L satu unit speaker center dan satu subwoofer empat speaker audio R dan L tersebut memiliki audio yang berbeda-beda kualitas audio dikeluarkan ketika kita nonton film akan terasa seperti di bioskop karena rupanya di bioskop itu itu juga menggunakan sistem audio 5.1 teman-teman sehingga bisa dibuat kesimpulan fungsi utama home theater ini adalah sebuah sistem audio yang bisa menghasilkan kualitas audio berbeda setiap sisi ketika kita nonton film banyak orang salah memasang tata letak audio home theater jadi bagaimana tata letaknya 4 speaker R dan L terbagi atas front-left front-right left surround dan right surround untuk tata letak home theater yang benar adalah letakkan front-left dan front-right pada sisi sudut ruangan ruangan depan TV jadi di setiap sudutnya itu kanan sama kiri terus pada bagian tengah atau di bawah TV letakkan speaker center dan pada sisi tengah kiri atau kanan letakkan speaker subwoofer dan kemudian pada sisi sudut belakang ruangan letakkan speaker left surround dan right surround dengan cara pemasangan home theater seperti itu bisa dipastikan Anda akan mendapatkan kualitas audio terbaik seperti ya 11-12 lah dengan bioskop untuk merek home theater terbaik sepertinya banyak sekali seperti merek Sony Samsung LG dan banyaklah rata-rata kualitas audio yang dikeluarkan hampir mirip-mirip semua hanya saja sebagian merek mengeluarkan home theater dilengkapi dengan desain yang mewah dan subwoofer atau speaker jauh lebih besar banyak orang tidak mengerti akan fungsi home theater ini sehingga muncul pertanyaan apakah home theater bagus untuk karaoke bang dan home theater yang bagus untuk karaoke yang bagaimana nah ini merupakan salah satu pertanyaan klasik oleh pengguna umum tadi saya sudah jelaskan fungsi home theater ini adalah untuk audio ketika kita nonton film yaitu sebuah audio untuk cinema itu artinya perangkat ini dibuat hanya untuk keperluan menonton film home theater ini lebih dekat dengan pengertian home cinema system bukan buat karaoke dan jika kita tarik kesimpulan jika sebuah perangkat audio system home theater tidak cocok digunakan untuk karaoke namun jika Anda paksakan juga untuk karaoke tetap bisa tetapi kualitas audio yang yang dihasilkan pasti berbeda dengan sistem speaker aktif untuk karaoke kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana agar home theater yang kita gunakan saat ini bisa menghasilkan kualitas audio 5 in 1 atau 5 in 1 channel karena banyak pengguna merasa bingung ketika diawal membeli dan dites di toko kualitas audio video home theater yang mereka ingin beli sangat baik namun ketika sudah ada di rumah kemudian dites kualitas audio tidak sama seperti yang ketika mereka beli di toko ini menjadi pertanyaan banyak pengguna sebenarnya penjelasan dari hal ini sangat simpel karena sebuah disk original atau kaset DVD yang original itu yang mendukung audio 5 in 1 channel atau 5 in 1 channel jika anda membeli kaset bajakan alias KW2 bisa dipastikan fitur audio 5 in 1 tidak akan tersedia nah kesimpulan dari pembahasan dari awal tadi hingga akhir kita bisa ambil kesimpulan jika sebuah perangkat audio home theater dikhususkan untuk mereka yang hobi nonton video dengan kualitas audio terbaik seperti di bioskop yang menghasilkan kualitas audio 5 in 1 channel home theater tidak cocok untuk anda yang hobi karaoke dan untuk mendapatkan kualitas audio 5 in 1 anda harus menggunakan disk original karena hanya disk DVD atau blu-ray original yang sudah dilengkapi pilihan 5 in 1 channel keunggulan dari home theater adalah perangkat audio sudah dilengkapi dengan kata lain home theater ini memiliki speaker khusus dan perangkat pemutar seperti DVD atau blu-ray player langsung pemutaran DVD dan blu-ray pada home theater bater juga sudah berteknologi tinggi dan dilengkapi mixer audio Amplied Outfit nah itu dia teman-teman oke mudah-mudahan bisa dipahami ya sekian dulu dari saya semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like comment share dan subscribe ya dan sampai jumpa